Dari Biro Makassar, kami memiliki informasi seorang oknum polisi berpangkat Aibda dilaporkan ke Propam Polda Sulawesi Selatan karena menelantarkan istri dan ketiga orang anaknya. Didampingi kuasa hukumnya, Esha bersama ketiga anaknya datang ke Polda Sulawesi Selatan untuk melaporkan ke Propam, melaporkan suaminya yang merupakan oknum anggota polisi. Esha bersama ketiga anaknya ini mengalami kesulitan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari, bahkan masa depan ketiga anaknya nyaris putus sekolah. Diduga oknum polisi yang bertugas sebagai salah satu anggota narkoba Polda Sulawesi Selatan menelantarkan keluarganya, istri dan ketiga orang anaknya. Dan sejak keempat tahun terakhir, Esha bersama ketiga orang anaknya ini sudah tidak lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin, termasuk dengan biaya operasional rumah tangga, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga biaya akomodasi anak-anaknya. Esha datang dengan membawa surat pernyataan kronologi singkat bagaimana ia menjadi korban penelantaran. Baik, itu tadi informasi dari Biro Makassar, kita kembalikan ke Anggi Adi Studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif dan Danita Riyadini, selamat bertugas kembali.